Halo semua teman-teman Ya pada hari ini saya mau Buat video tentang perawatan Papis newborn Atau Lebih tepatnya mungkin dibilang baby dog ya Yang baru berumur 0 hari atau 1 hari Kebetulan ini Ya kebetulan ini Satu papis, satu baby dog Yang hidup dari antara Semua saudara-saudaranya yang lain Karena Kasusnya ini Sekitar 1 jam setelah dia lahir Induknya mati dan di dalam Di dalam uterusnya induknya itu Masih ada 10 saudaranya yang lain Yang juga mati Jadi sepertinya saudaranya yang lain juga Terlambat untuk keluar Jadi otomatis Dia mesti kita rawat dengan Dengan susu formula khusus untuk baby dog Dan ya perawatannya juga harus Intensif juga Karena setiap 2 jam Kita harus penuhi kebutuhan minumnya dia Kebutuhan susunya dia Karena sudah tidak ada asi Nah dalam video kali ini Sekaligus saya mau review tentang Produknya Royal Canin Yaitu Protek Atau dia susu baby dog Yang mengandung Kolostrum Atau Apa ya Imunoglobulinnya Kalau tidak salah ya Kalau tidak salah Nah Oke saya pause dulu Lalu saya bergeser ke Review untuk pembuatan susunya Proses pembuatan susunya Ini Royal Canin Protek Kelebihannya sih disini Katanya dia mengandung Kolostrum Kolostrumnya Nah ini kan lebih cocok untuk Dalam kasus papis Atau baby dog yang tadi itu Karena dia tidak Tidak sempat merasakan asi dari induknya Jadi Untuk menjaga Daya tahan tubuhnya Saya rasa perlu untuk diberikan Susu yang lebih dari susu Formula Biasanya Nah disini dalam satu paket ini Dapat Botol Feeding untuk Papis Atau baby dog Kurang lebih sama lah Dengan Baby dog milknya Royal Canin Yang Ember putih Yang isi 2 kilo Seperti ini Ini kebetulan tinggal satu Karena Dalam Apa Dalam Box ini Sebelumnya sudah pernah saya pakai Untuk Merawat papis yang lain Ini kebetulan tinggal satu Jadi dalamnya ada kemasan gini Ada nipplenya juga ada tiga Medium satu Small satu Klar satu Nah Saya baru perhatikan di botol yang Ada di dalam Paket penjualan ini Botolnya unik Dia seperti ada Apa ya Apa ya Indikator Suhu Untuk susu yang ada di dalam Botol ini Jadi pada saat Indikator ini dia terkena panas Tulisan no nya akan menjadi nampak Artinya belum boleh untuk diberikan ke papis Jadi kita mesti tunggu sampai tulisan no nya Buram atau Pudar Seperti begini Sebentar ya Saya contohkan Saya kasih air panas Alva Tolong pegang Bisa lihat ya Ya disini teman-teman bisa lihat Kasih agak dekat kesini Oke Ini Begitu saya isi air panas Langsung dia berubah warna Dia berubah warna Menjadi lebih putih Lalu tulisan no nya menjadi lebih nampak Nih coba kesini Nah Kalau tulisannya no nya jadi nampak begini Artinya suhu di dalam botol ini Cukup tinggi Belum pantas Belum layak untuk diberikan ke Anak anjing Atau ke Baby dog nya Nanti kita mesti tunggu Setelah susunya di mix Kita tunggu sampai Indikatornya ini Dia jadi buram Warna putihnya ini nanti akan jadi keabuan Seperti tulisan no nya ini Oke Nah khusus untuk susu Papi protect ini Kita tidak boleh menyeduh Menyeduh Susunya dengan suhu yang terlalu tinggi Karena ditakutkan akan merusak kandungan kolostrum di dalam Susu itu Jadi Pada saat menyeduh Susu ini Disarankan suhunya tidak melebihi dari 50 derajat celsius Dan kelebihan dari susu ini Dia tidak menggumpal seperti Susu royal canin baby dog yang biasa Oke jadi Perlu saya perjelas Video ini saya buat Saya mereview tentang Cara merawat baby dog yang Dirawat tanpa ada induknya Dan juga saya mereview tentang produk royal canin protect Tapi Saya tidak di endorse oleh siapapun Tidak dibiayai oleh siapapun Ini murni Review dari saya Murni review jujur dari saya Dalam menggunakan produk royal canin protect Jadi Ini saya beli sendiri Duit saya sendiri Anak anjing Anak anjing saya sendiri Tanpa Tanpa di Dikasih duit dari siapa-siapa Ini murni saya beli dengan duit saya sendiri Video ini saya buat Murni review dari saya sendiri Oke Disini karena ini masih panas Kita buat sedikit Lebih hangat untuk menurunkan suhunya Supaya susunya tidak rusak Nah disini saya buat 40 ml air Disini saya buat 40 ml air Nah anjuran dari sini adalah Untuk 40 ml air Dianjurkan pakai 2 sendok takar Tapi Setelah saya coba dengan 2 sendok takar Patisnya agak susah untuk BAB BABnya jadi agak lebih keras Lebih padat Jadi Sudah Ini BABnya di hari kedua Saya kasih Susu Royal canin protect ini Dengan takaran 40 ml air Ditambahkan dengan Satu setengah sendok takar Satu setengah sendok takar Papi protect Oke Nah Yang seperti yang saya bilang tadi Susu papi protect ini Dia lebih mudah larut dari Bila dibandingkan dengan Susu royal canin baby dog Yang biasanya Kalau royal canin baby dog kan Kita mesti seduh suhunya sedikit lebih Bukan sedikit sih Suhunya lumayan panas Mungkin sekitar 70an derajat celcius Baru Dia bisa larut Kalau ini tidak Dia langsung larut Tidak ada endapan lemak Tidak ada gumpalan lemak Dan nanti Kelihatan di fesisnya Baby dog nya pun Lebih bagus Tidak sampai Berlemak sekali Seperti yang Kalau kita gunakan Royal canin baby dog Ya Bisa menggunakan Royal canin baby dog Tapi Menurut saya Royal canin protect ini Lebih mudah dicerna Dan Keliatannya jauh lebih bagus Ketimbang Yang Royal canin baby dog Yang biasa Oke Ini dia masih Masih putih Indikatornya Artinya Masih Belum boleh Suhunya masih Lumayan tinggi Oke Dipause dulu Oke Nah disini Suhunya sudah Lebih turun Nah disini kan Keliatan tuh Tulisan no nya Menjadi buram Menjadi kabur Nah ini artinya Sudah boleh untuk Digunakan Nah disini juga Kita bisa lihat nih Tidak Tanpa perlu kita Aduk-aduk yang Ekstrim sekali Susunya sudah Langsung larut Itulah sebabnya Saya bilang Susu ini Nampaknya jauh Lebih bagus Ketimbang Yang royal canin Yang biasa Yang baby dog Dan kelihatan juga Nanti di Veses papisnya Kalau biasanya Kalau saya gunakan Royal canin Baby dog Yang biasa itu Biasanya Vesesnya papisnya itu Kayak berlemak Putih Begitu ikut keluar Kalau ini Tidak Vesesnya kuning Persis seperti Kalau dia minum Asih langsung Dari induknya Vesesnya kuning Seperti Apa ya Susunya sudah Tercerna dengan baik Sebelum Dibuang keluar Menjadi kotoran Oke Halo baby Nah Ini dia Nah disini Sebelum Kita Feeding Sebelum kita Memberi minum Sebaiknya Kita stimulasi dulu Untuk kencing Atau Untuk dia BAB Jadi sebentar Pada saat dia minum Bisa lebih banyak Yang dia minum Ketimbang Kalau kita Tidak stimulasi Untuk kencing Dan BAB Sebelumnya Dia jadi Lebih cepat Kenyang Kalau kita Tidak stimulasi Sebelumnya Nah Ini Sorry ya Tapi Ini tutorial Yang real Seperti inilah Kalau anda merawat Baby dog Tanpa induk Seperti ini No sensor No edit Ya Agak Jorok sih Untuk orang yang Belum terbiasa Tapi Saat kita Sudah mengambil Keputusan Untuk merawat Baby dog Kita sudah harus Siap dengan yang Seperti ini Nah Kalau di Stimulasi Gini Dia pipis Mereka Kan Apa ya Mungkin Sistem pencernaannya Belum Sempurna Belum Benar-benar Bekerja dengan Baik Jadi Perlu kita Stimulasi Ya Mungkin ini Untuk Menirukan Bagaimana Kalau induknya Yang merawat Biasanya Dijelatin Dibersihkan Ya Kira-kira Seperti itulah Yang kita lakukan Menggantikan tugas Dari induknya Oke Setelah Semua beres Kita siapkan Dia untuk Minum Nah Posisi Untuk minum itu Tidak boleh Kita kasih Feeding anjing Dalam posisi Dia tidur telentang Gini Terbalik Gini Kita feeding Tidak boleh Resikonya Untuk Tersedak Dan mati Jauh lebih besar Jadi Pertama Kita lihat Ini Ini ada Indikator Untuk Deras Tingkat derasnya Aliran Susu Yang keluar Dari botol Ini Medium Ini Small Ini Large Untuk Papis Newborn Harus Menggunakan Yang paling kecil Small Terus Tutup botolnya Tutup botolnya Dicek kembali Supaya Jangan terlalu Press Kalau terlalu Vacuum Biasanya Pada saat Kita kasih minum Papisnya Nyedot Disini Vacuum Tidak ada Sirkulasi Udara Yang masuk Dijadinya Buntu Nah Ini ya Saya kasih tunjuk Ini ada Garis-garis Disini Kelihatan Garis-garis Ini adalah Jalur Sirkulasi Udara Masuk Supaya Pada saat Disedot Ada udara Masuk Jadi Asinya Apa Susu yang ada Dalam Botol ini Bisa Mengalir Keluar Oke Di Di Indikator Yang small Disini Kita bantu Pegang papisnya Posisinya Harus Muka Menghadap Kedepan Tidak boleh Ingat ya Sekali lagi Tidak boleh Dalam posisi Terlentang Jelas Nah Disini Perlu diperhatikan Saat kita Feeding Jangan Sampai Terlalu Kenyang Sekali Dia sudah Reject Dia sudah Rasa penuh Sebaiknya Kita segera Berhenti Jangan Sampai Terlalu Kenyang Karena Kalau terlalu Kenyang Pada saat Nanti Dia sendawa Kita tidak Perhatikan Susunya Itu keluar Dan Karena Pernafasannya Belum Sempurna Ditakutkan Susunya Itu masuk Menutupi Jalur Pernafasannya Dia Yang menyebabkan Dia kesulitan Bernafas Atau mungkin Malah terjadi Infeksi Dalam Saluran Pernafasannya Dia Ini Saya bantu Pegangin Kepalanya Supaya Pada saat Dia Nyedot Udaranya Vakum Yang Di mulutnya Jadi Tidak ada Celah udara Kalau ada Celah udara Nanti Yang dia Sedot Bukan Susu Tapi Angin Tidak Boleh Kita Sampai Terlalu Gini Tidak Boleh Harus Gini Karena Ini Papis Newborn Dan Kemampuannya Dia menelan Masih Belum Belum Banyak Takutnya Lebih deras Aliran air Yang masuk Kemulutnya Ketimbang Yang bisa Dia telan Itu juga Bahaya Salah Satu Penyebab Kita gagal Dalam Memerawat Baby dog Yang tidak ada Indukan Yaitu Tersedak Oke Begitu Dia tidak Mau Stop Nah Disini Yang dia Minum Sudah Sekitar 20 Mili Lebih 20 Mili Lebih Sedikit Kelihatan Ya Ini Sisanya Bisa Kita Simpan Paling Lama Empat Jam Kalau Tidak Disimpan Di dalam Kulkas Nanti Pada Saat Mau Dikasih Minum Lagi Kalau Suhunya Sudah Dingin Bisa Kita Rendam Di Mangkok Yang Isi Air Panas Kita Rendam Sambil Digoyang Goyang 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 Sampai Kita Rasa Susu Di Dalamnya Sudah Cukup Hangat Untuk Kita Beri Ke Baby Dog Oke Sudah Kenyang Jangan Dipaksakan Sampai Kenyang Terlalu Berlebihan Jadi Berhenti Sebelum Terlalu Kenyang Oke Terus Setelah Itu Kita Miringkan Gini Kita Tepuk Tepuk Sedikit Pelan Saja Menunggu Dia Sendawa Karena Kalau Dia Sendawa Dalam Karena Kalau Dia Sendawa Dalam Keadaan Gini Bisa-bisa Susu Dari Perutnya Keluar Barusan Sudah Kalau Dia Sendawa Berasa Di Tangan Kita Silo Ya Disana Sinilah Oke Coba Distimulasi Lagi Biar Bersih Ini Ternyata Masih Mau Pipis Tuh Ada Lagi Tuh Ada Lagi Distimulasi Oke BAB Nya Juga Siapa Tadi Masih Ada Yang Mau Dibuang Oke Setelah Semuanya Tuntas Kita Kembalikan Lagi Ingat Diberikan Tempat Yang Hangat Dengan Sirkulasi Udara Yang Baik Dan Perlu Diingat Kita Harus Itu Barusan Sendawa Lagi Perlu Diingat Dia Harus Di Feeding Lagi Setiap Dua Jam Karena Daya Tampung Perutnya Belum Bisa Minum Yang Sekaligus Banyak Jadi Setiap Dua Jam Sekali Kita Beri Minum Sedikit 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 Untuk Lima Hari Pertama Paling Tidak Setiap Dua Jam Kita Harus Feeding Oke Sampai Disini Dulu Nanti Akan Saya update Terus Perkembangannya Ya Mudah-mudahan Setiap Momen Pertumbuhannya Saya dapat Jadi Akan Mungkin Kalau memungkinkan Saya bakal Belajar edit Untuk Videonya Saya gabungkan Jadi Satu Tahap Demi Tahap Perkembangannya Dia Dari Ini Hari Kedua Sih Kemarin Kemarin Mau Rekam Tapi Tidak Ada Yang Bantuin Jadi Tahap Demi Tahap Perkembangannya Dia Dari Dua Hari Usia Dua Hari Sampai Nanti Pada Saat Dia Sudah Buka Mata Biasanya Umur 12 Atau 14 Hari Dengan Pada Saat Nanti Dia Sudah Makan Bubur Dogfood Oke Sekian Dulu Sampai Jumpa Terima Kasih